Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ririn Febriani Fal Dengan name 191-444-0005 Dari kelas pendidikan biologi ICP Nah pada kali ini saya akan melakukan praktikum Dengan mengamati anatomi dan morfologi dari reptil Khususnya pada cicat Atau biasa disebut dengan Hemidactylus frenatus Baiklah jadi di hadapan saya sudah ada alat dan bahan Untuk melakukan praktikum kali ini Baiklah saya akan menunjukkan alat dan bahannya Yang pertama itu ada seekor cicat atau Hemidactylus frenatus Kemudian ada papan bedah Kemudian ada gluting Ada pincet Kemudian ada pentul Dan ada silet Selain itu saya juga menggunakan alkohol Untuk mematikan cicat Alkohol 70% Dan yang terakhir ada tisu Selanjutnya saya akan menunjukkan bagian morfologi dari cicat Yang pertama itu di bagian kepala atau kranial Nah di bagian kepala ini terdapat dua pasang mata atau okulus Dan terdapat mulut atau kafum oris Terdapat lubang hidung atau nasal Terdapat lubang telinga atau auricula Kemudian di bagian badan Terdapat kulit atau integuman Yang kering Ataupun bersisik Terdapat pula empat kaki Beserta jari Atau digitus Kemudian terdapat ekor Atau kaudal Dan juga disini terdapat Loaka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baiklah selanjutnya bagian terakhir dari cicat Yaitu anatomi dari cicat Nah dapat kita lihat Di bagian atas sini Atau biasa disebut dengan esofagus Kemudian ada dua pasang Paru-paru Atau biasa disebut dengan pulmo Kemudian Terdapat jantung dan hati Atau hepar Selanjutnya ada lambung Atau ventriculus Kemudian ada ovarium Kemudian ada ginjal Atau neres Dan kemudian ada Kandun kemi Atau vesica urinaria Nah di bawah ini Nah di bawah ini Di bawah organ Terdapat usus halus Atau intestinum Nah pada Bagian terakhir itu Terdapat loaka Dan juga terdapat Tulang paha Atau biasa disebut dengan femur Setelah melakukan praktikum Pada seekor cicak Dengan mengamati Morfologi dan anatominya Kita juga perlu ketahui Terkait dengan reptil Nah cicak ini termasuk Kedalam kelas reptil Nah reptil merupakan Hewan yang berjalan Dengan cara melata Atau merayap Nah reptil juga termasuk Kelompok hewan vertebrata Yang berdarah dingin Dan memiliki sisik Untuk menutupi tubuhnya Kemudian reptil terbagi Menjadi 4 jenis ordo Yang pertama ada Testudinata Contohnya Kura-kura dan penyu Yang kedua ada Krokodil Contohnya buaya Dan aligator Yang ketiga ada Sekuamata Contohnya Pular Cicak Dan bunglon Kemudian yang terakhir Ada Sphenodontia Contohnya Tua Tara Ada pun karakteristik Dari reptil itu sendiri Yang pertama Memiliki bentuk tubuh Yang bervariasi Ada yang pendek Dan ada juga yang memanjang Memiliki tungkai berpasangan Tersusun atas skeleton yang keras Bernafas dengan paru-paru Alat kelaming terpisah Atau fertilisasi internal Kemudian alat ekskresi Berupa sepasan jijal Dan tubuhnya Terbagi menjadi 3 bagian Yaitu ada kepala Badan Dan ekor Terima kasih telah menonton!